Intro Halo apa kabar semuanya, semoga kalian semua sehat. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang dibintangi oleh Michael J. White. Yang mana ada seorang pasukan khusus paling disegani di militer harus beralih profesi menjadi satpam hingga semua kekacauan menghampirinya. Oke bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film kita akan dibawa ke timur tengah. Yang mana tempat ini adalah zona perang. Di suatu markas terlihat beberapa tentara Amerika sedang disiksa agar mereka mengatakan di mana sisa pasukannya bersembunyi. Mengetahui salah satu pasukan wanitanya sedang disiksa, sang kapten yang kali itu juga menjadi tawanan, ia mengatakan kalau anak buahnya tidak tahu apa-apa. Ini dia kapten pasukan khusus Amerika bernama Jesse Freeman. Di sini Freeman ditanyai oleh musuh tentang persembunyian pasukannya saat ini. Namun Freeman malah menjawab, kalian harusnya mencium pantatku. Saat itu juga ia distrum dengan tegangan yang sangat tinggi hingga membuatnya pingsan. Namun saat tersadar, ia langsung melepaskan ikatannya lalu menghabisi mereka semua. Setelah itu Freeman membebaskan kedua anak buahnya. Namun saat mereka akan keluar, salah satu musuh berhasil menyalakan sebuah bom. Hingga pada akhirnya memaksa mereka untuk segera pergi dari tempat tersebut. Sayangnya, kedua anak buahnya itu harus tewas, sementara yang selamat hanya Freeman seorang. Ini dia film Welcome to the Sudden Dead. Film beralih ke beberapa tahun setelah itu. Saat ini Freeman telah keluar dari militer, karena istrinya tidak setuju jika Freeman harus terus bertugas meninggalkan keluarganya. Ini dia anak bungsu Freeman yang bernama Mara. Mara saat itu ingin ikut bersama Freeman untuk melihat pertandingan basket jagoannya sambil menemani ayahnya bekerja. Diketahui kalau Freeman sekarang menjadi sekuriti di stadion basket tersebut. Saat di ruang makan, anak sulung Freeman yang bernama Rian juga ingin ikut menonton pertandingan basket tersebut. Akhirnya, ia dan kedua anaknya bergegas pergi ke stadion. Sesampanya di sana, Mara sangat takjub melihat pengunjung yang sangat ramai. Freeman memberi tahu kalau pertandingan saat ini sangat istimewa karena wali kota dan gubernur juga akan hadir. Bukan hanya mereka, pemilik stadion yang merupakan seorang aktris juga akan datang. Ini dia Diana yang merupakan seorang aktris sekaligus pemilik baru stadion basket ini. Ia datang ke sana bersama pacarnya bernama Mickey yang merupakan seorang rapper terkenal. Saat di dalam, Diana dan Mickey disambut baik oleh wali kota dan pak gubernur. Hal itu disebabkan karena Diana adalah salah satu investor terbesar di kota ini. Kembali ke Freeman dan anak-anaknya yang bertemu dengan kepala sekuriti yang merupakan atasan Freeman. Siatasan mengatakan kepada anak-anak Freeman kalau stadion ini stadion paling canggih di seluruh dunia. Bahkan stadion ini juga dapat mendeteksi senjata sekecil apapun melalui pintu masuk. Sehingga stadion ini sangat aman untuk anak-anak. Si sulung Rian menyela dengan mengatakan kalau itu tidak keren. Setelah itu, Freeman memberikan kalung VIV kepada anak-anaknya agar mereka nyaman. Karena selama pertandingan basket itu, Freeman tidak bisa selalu mengawasi mereka mengingat ia harus tetap fokus bekerja. Saat di dalam, si kepala sekuriti mendapati wifi di sana mengalami gangguan. Saat itu juga, ia memanggil teknisi dari luar untuk segera membetulkannya. Tak berselang lama, datanglah para teknisi tersebut. Setelah diperiksa oleh pihak sekuriti, mereka langsung masuk ke dalam. Sesampanya di dalam, ternyata para teknisi itu malah merakit senjata dan merencanakan sesuatu. Mereka sudah tahu jika membawa senjata di luar, akan langsung ketahuan oleh sensor keamanan. Para penjahat ini dipimpin oleh seseorang bernama Reza, ini orangnya. Setelah merakit dan menyiapkan segala sesuatunya, mereka menyamar menjadi seorang sekuriti. Di sisi lain, Freeman mengantarkan anak-anaknya menuju tempat duduk. Saat di sana, ada dua orang penonton yang sedang bertengkar. Saat itu juga, Freeman mencoba menenangkan mereka dengan menyuruhnya untuk duduk dan tenang. Namun mereka malah mencoba menyerang Freeman. Alhasil, mereka berdua langsung diamankan. Singkat cerita, pertandingan basket tersebut dimulai. Saat itu juga, para penjahat mulai berpencar untuk melumpuhkan semua sekuriti yang ada di sana. Diana, Mickey, beserta wali kota dan gubernur masuk ke ruangan owner untuk berbincang sambil menonton pertandingan. Tak lama, Reza dan anak buahnya datang lalu melumpuhkan penjaga di luar. Kemudian ia masuk ke dalam. Diana dan yang lain bertanya-tanya kenapa sekuriti masuk ke ruangannya. Saat itu juga, Reza mengeluarkan sebuah pistol. Reza mengatakan kalau ia menginginkan 1 miliar dolar. Gubernur yang mendengar hal itu, ia mengatakan kalau Reza jangan berani bermacam-macam dengannya. Karena ia bisa saja menghukum Reza dan teman-temannya seumur hidup. Tanpa basa-basi, Reza langsung menghabisi si gubernur. Sontak hal tersebut membuat Diana dan yang lain ketakutan. Di waktu yang sama, Mara yang kebelet pipi sendak pergi ke toilet. Rian mencoba mencegahnya karena ayah mereka sudah berpesan untuk tidak beranjak dari tempat duduknya. Namun karena sudah tidak tahan, Mara tetap memaksa pergi. Sesampainya di sana, toilet umum itu sangat penuh. Hingga Mara terpaksa masuk ke toilet khusus sekuriti. Namun ternyata di dalam sedang terjadi pembantayan oleh anak buah Reza terhadap para sekuriti. Mereka yang melihat Mara tentu langsung menangkapnya. Beralih ke Diana yang saat ini dipaksa untuk mentransfer semua uangnya melalui alat yang sudah Reza siapkan. Di sini Diana menolak. Namun Mickey pacarnya yang saat itu ketakutan meminta Diana untuk segera menuruti semua perintah Reza. Ternyata saat ini mereka juga sudah mengambil alih semua sistem yang ada di sana. Freeman sendiri sangat kaget ketika mengetahui kalau Mara tidak ada di tempat duduknya. Rian mengatakan kalau Mara sedang pergi ke toilet untuk pipis. Mara yang kebetulan memakai kalung VIV, ia bisa terlacak melalui alat keamanan. Saat itu juga Freeman pergi untuk mencari anaknya. Anak buah Reza yang mendengar suara Freeman memanggil Mara, akhirnya sadar kalau Mara memakai kalung VIV yang sudah terpasang GPS di dalamnya. Saat itu juga mereka akan menjebak Freeman. Saat Freeman terus mencari Mara, ia bertemu dengan anak buah Reza yang sengaja memancingnya. Karena melihat orang itu membawa senjata, Freeman langsung sadar kalau orang tersebut adalah sekurit di gadungan. Sempat terjadi baku hantam, namun dengan cukup mudah Freeman berhasil menghabisi orang tersebut. Setelah itu Freeman dikagetkan dengan kedatangan seorang OB bernama Agus. Di sini Agus yang lugu mengatakan kalau ia melihat semua sekuriti di stadion ini telah berganti dengan orang-orang baru. Freeman langsung menyangka kalau stadion ini sedang dalam bahaya. Di sisi lain, Diana akhirnya sadar kalau ia mengenal Reza. Ia mengatakan kalau nama asli Reza adalah Reza Irak. Reza dan anak buahnya adalah mantan CIA yang dipecat karena telah menghabisi keluarga muslim yang telah mereka tuduh teroris. Dan karena berita itu viral, Diana menyewa seorang pengacara yang pada akhirnya Reza dan anak buahnya dipecat dari CIA dan sempat dipenjara. Di sini kita dapat simpulkan kalau Reza dan anak buahnya memiliki dendam pribadi terhadap Diana. Freeman dan Agus masih berusaha mencari Mara hingga mereka tak sengaja bertemu dengan anak buah Reza. Freeman bertanya siapakah mereka. Namun saat melihat orang-orang itu membawa senjata, Freeman dan Agus langsung berlari untuk menyelamatkan diri. Setelah dirasa aman, mereka kembali menelusuri lorong untuk mencari Mara. Hingga mereka kembali bertemu dengan anak buah Reza yang sedang memasang sesuatu. Freeman dan Agus yang takut kalau orang yang ditemuinya itu adalah sekuriti sungguhan, mereka sempat menanyakan dulu beberapa pertanyaan. Namun karena orang itu tidak bisa menjawabnya, akhirnya Freeman dan Agus yakin kalau orang itu adalah bagian dari penjahat. Agus yang merasa lawannya adalah seorang perempuan yang meminta Freeman untuk diam karena kali ini ia yang akan menanganinya. Namun sayangnya Agus berhasil dilumpuhkan, lalu orang itu pun berduel dengan Freeman. Hingga pada akhirnya Freeman berhasil menyedutkannya. Freeman bertanya di mana anaknya dan bekerja untuk siapakah dirinya. Namun orang tersebut tidak mau mengatakannya dan malah menghabisi dirinya sendiri. Setelah itu, Freeman memeriksa benda yang tadi sedang dipasang oleh orang tersebut. Ternyata benda itu adalah sebuah bom yang bisa diladakan melalui remote. Beruntung Freeman yang merupakan mantan tentara khusus bisa menjinakan bom tersebut. Kemudian mereka masuk ke sebuah ruangan untuk melihat denah. Karena Freeman menyangka kalau bom-bom itu telah dipasang di setiap sudut pintu keluar. Di sini Agus menyarankan Freeman untuk melaporkannya saja kepada polisi. Freeman menjawab kalau sinyal yang ada di dalam stadion telah lumpuh total. Dan ia juga meminta Agus untuk merahasiakan kekacauan ini sebelum Freeman menjinakan semua bom itu serta menemukan anaknya. Setelah itu, mereka mulai pergi ke setiap sudut pintu keluar. Di waktu yang sama, Reza dan anak buahnya masih belum bisa mentransfer uang Diana. Reza yang kesal memaksa Diana untuk memilih antara menghabisi pacarnya atau si ibu wali kota. Saat hendak menembak salah satu dari mereka, anak buah Reza mengatakan kalau uang itu akan segera tertransfer. Akhirnya, Reza menyuruh Diana untuk duduk kembali. Mereka juga tinggal menunggu satu bom terpasang lalu kabur dari tempat tersebut saat kekacauan sedang terjadi. Namun kita tahu anak buah Reza yang diperintahkan untuk memasang bom kini telah tewas di tangan Freeman. Freeman sendiri terlihat mendatangi dulu Rian anaknya. Di sini Freeman meminta Rian untuk tetap di tempat duduknya apapun yang terjadi. Kemudian Freeman mulai mendatangi setiap sudut pintu keluar untuk menjinakan semua bom yang telah terpasang. Satu persatu dari bom itu berhasil dijinakan oleh Freeman. Setelah itu, Freeman bertanya kepada Agus di manakah ruang operator. Ia akan meminta operator itu mengarahkan semua orang agar keluar dari stadion melalui pintu yang bomnya sudah ia jinakan. Karena Freeman takut kalau ada salah satu pintu yang terlewat dan bomnya masih terpasang. Setelah diberitahu ruangannya, Freeman bergegas ke sana. Sesampainya di sana, Freeman langsung menceritakan semuanya kepada si operator. Tak berselang lama, anak buah Reza datang. Freeman berhasil kabur, namun operator itu harus tewas di tangan mereka. Di sisi lain, anak buah Reza membawa Mara ke dalam sana. Sementara uang transperan itu masih berjalan lancar sesuai rencana mereka. Kembali ke Freeman yang tak sengaja bertemu dengan atasannya yaitu si kepala keamanan. Freeman sempat meminta maaf karena telah mencekiknya. Ternyata atasannya itu juga sudah tahu kalau keadaan stadion ini sedang tidak aman. Hingga di suatu kesempatan, atasannya itu malah menodong Freeman. Ternyata si atasannya ini merupakan sekongkol mereka. Namun tentunya Freeman berhasil membalikan keadaan lalu menghabisinya. Saat mengambil alat komunikasi milik atasannya itu, ternyata Reza sudah mengetahui kalau Mara adalah anak Freeman. Mara! Setelah itu, Reza menyuruh anak buahnya untuk mencari tahu data diri tentang Freeman. Hingga mereka akhirnya tahu kalau Freeman merupakan kapten pasukan khusus dengan skill di atas rata-rata. Dia juga ahli bertarung jarak dekat, penerbang pesawat tempur, dan ahli dalam pengintayan. Tak lama, anak buah Reza berhasil mengetahui kalau Freeman telah memasang kartu VIP untuk dua orang, dan saat diperlihatkan di layar, Mara malah mengatakan kalau mereka jangan mengganggu kakaknya. Saat itu juga, Reza menyuruh salah satu anak buahnya untuk menculik Rian, anak sulung Freeman. Sesampainya di sana, anak buah Freeman mengatakan kalau Rian disuruh ayahnya pergi menemuinya. Namun di sini, Rian tidak mau karena ia sudah berjanji kepada ayahnya untuk tetap duduk di kursinya. Bahkan, Rian berteriak ketika ia dipaksa oleh anak buah Reza. Akhirnya, anak buah Reza itu gagal membawa Rian. Setelah itu, Reza menemukan keberadaan Freeman melalui CCTV yang telah mereka sabotase. Saat itu juga, ia meminta anak buahnya untuk mengejar Freeman. Freeman yang terpojok akhirnya mau tidak mau harus meladeni ketiga anak buah Reza. Pertarungan sengit pun terjadi. Satu persatu anak buah Reza berhasil diambisi. Saat Freeman sudah memojokkan anak buah Reza yang botak, ia akhirnya mengetahui kalau marah anaknya berada di ruangan Honor. Di balik itu, Diana diberikan sebuah kotak oleh Reza. Yang ternyata isinya adalah sebuah bom kecil untuk menghabisi Diana dan yang lain. Reza juga mengatakan kalau ia sangat benci dengan orang-orang di kota ini. Ia akan menghabisi semua orang yang ada di dalam stadion. Saat kekacauan itu terjadi, maka dengan mudah Reza dan timnya melarikan diri. Di sisi lain, Agus menemukan sebuah bom yang masih tersisa. Ia sangat bingung karena dirinya tidak bisa menjinakan bom tersebut. Ia pun berusaha membuang bom itu ke dalam tong sampah. Sementara Freeman masuk ke sana dengan menerobos kaca. Saat itu juga, Reza meledakan semua bom yang sudah ia pasang. Sayangnya, semua bom itu telah dijinakan dan hanya ada satu yang meledak, yaitu bom yang dibuang oleh Agus. Apa yang terjadi? Di sini, Freeman berhasil menghabisi anak buah Reza yang tersisa. Sementara Reza sendiri berusaha kabur dengan menyandra marah. Singkat cerita, Freeman berhasil mengejarnya hingga terjadi baku hantam antara mereka. Reza juga ternyata sudah memasang bom di tangan Mara. Di sini, Freeman berhasil terpojok oleh Reza. Hingga Mara mengalihkan perhatiannya. Mara sempat dilempar dari atas. Beruntungnya, Freeman berhasil menyelamatkannya. Freeman berusaha melepaskan bom yang ada di tangan anaknya. Sementara Reza akan bergegas pergi karena bom itu sebentar lagi akan meledak. Namun saat itu juga datang Diana yang menembakkan senjatanya ke arah Reza. Freeman yang berhasil melepaskan ikatan bom itu kembali bertarung dengan Reza. Hingga pada akhirnya, Freeman menancapkan bom itu ke tubuh Reza lalu menendangnya. Reza pun akhirnya tewas dengan bomnya sendiri. Singkat cerita, semua polisi sudah berkumpul di TKP. Agus juga terlihat baik-baik saja. Di sini, Diana sangat berterima kasih dan menawari Freeman untuk bekerja dengannya. Tak lama, datang istri Freeman menjemput mereka. Kemudian film pun tamat. Bagaimana menurut kalian? Kisah yang mungkin dapat kita ambil dari film ini, yaitu seorang ayah akan selalu memperjuangkan anaknya sendiri apapun resiko yang akan mereka hadapi. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam Brai Movie. Terima kasih sudah menonton!